Kembali lagi di AI Newsore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa gudang limbah plastik dan kayu palet di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar dan minimnya sumber air membuat api sulit dipadamkan. Kepulan asap tebal membubung tinggi membakar gudang limbah plastik dan kayu palet di Jalan Bali, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banyak material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Selain membakar bangunan gudang, sebuah truk yang terparkir juga hangus terbakar. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di belakang gudang. Kebakaran terjadi saat karyawan gudang tengah beristirahat. Sepuluh mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Minimnya sumber air membuat pemadaman sempat tergendala. Sumber air juga agak jauh, terus tempatnya emang agak lumayan ini juga. Sempit? Sempit. Makanya agak ini juga baik ya? Nah 10 itu dari unit mana aja tuh Pak? Kita ada semua sektor sudah meluncur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Hujan teras yang mengguyur Sumatera Barat sejak malam tadi mengakibatkan sejumlah wilayah terendam panjir. Salah satunya di kabupaten 50 kota, di mana warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Sejumlah wilayah di kabupaten 50 kota Sumatera Barat terendam banjir. Kawasan terparah di Kecamatan Harau, kawasan yang terkenal dengan objek wisata lembah Harau, terendam banjir dengan ketinggian lebih kurang 1 hingga 2 meter. Tim Sargabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan para wisatawan yang terjebak banjir menggunakan perahu karet. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai meluap dan membanjiri rumah-rumah warga. Banjir juga mengakibatkan sejumlah tanah mengalami longsor. Beluapnya beberapa sungai di Kabupaten 50 kota, diantaranya yaitu Sungai Batang Harau di Kecamatan Harau, Nagari Harau, Kabupaten 50 kota. Dan akibat tingginya intensitas hujan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa titik banjir dan longsor di Kabupaten 50 kota. Sembilan titik banjir dan dua titik longsor terparah mengakibatkan terputusnya jalur Sumatera Barat-Riau. Dari Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, Agung Solistio, Ainews, melaporkan. Kita beralih ke informasi Polri akan menggelar operasi lilin, pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024. Operasi akan digelar selama 12 hari, mulai dari 22 Desember 2023, hingga 2 Januari 2024. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk antisipasi peningkatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Polri telah siapkan operasi lilin pengamanan. Nantinya operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru ini akan dilakukan mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. 129.923 personel telah disiapkan untuk amankan libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah antisipasi puncak arus kendaraan pun telah disiapkan, mulai dari pengalihan arus hingga buka tutup jalur. Puncak arus kendaraan diprediksi akan terjadi pada 22 dan 23 Desember 2023, sedangkan puncak arus balik pada 26 dan 27 Desember 2023. Persiapan ini dipaparkan dalam upacara gelar pasukan kesiap-siagaan operasi lilin 2023. Nantinya operasi ini akan bersinergi dengan stakeholder lilin. Satgas emas dalam operasi Nataru 2023-2024. Dari kesiapan personil dan peralatan sudah terlihat dan tergelar, semuanya siap penasaran tugas. Bahkan pagi hari ini kita akan memiliki langsung dari Pak Kasatgas untuk bagaimana secara mekanisme pelaksananya. Polri juga telah menyiapkan lahan parkir di kantor polisi bagi pemudik yang mau menitipkan kendaraannya. Khusus untuk Tahun Baru, Polri akan siapkan pengamanan ekstra pada titik-titik kumpul masyarakat. Pengamanan tambahan juga diberikan bagi lokasi perayaan ibadah Natal. Terima kasih telah menonton!